Intro PSIS Semarang kembali mengumumkan pemain yang dicoret pada pusat transfer jelang Liga 1 musim 2023-2024 Pemain terbaru yang dilepas adalah Octavianus Fernando, pemain yang didatangkan pada musim 2022 dari Persebaya, Surabaya Octavianus Fernando dilepas berdasarkan dari evaluasi dari tim pelatih yang memutuskan namanya tidak masuk dalam sekuat tim musim depan Pada musim ini, Ovan, demikian Iadi Sapa, sudah tampil sebanyak 23 kali dan memberikan kontribusi 1 gol pada turnamen pramusim Akan tetapi, permainannya dinilai belum sesuai dengan kebutuhan tim pada musim depan Sehingga tim pelatih memutuskan tidak memperpanjang kontranya Evaluasi dari tim pelatih bahwa Octavianus Fernando tidak direkomendasikan untuk diperpanjang kontranya Semoga sukses karirnya di tim lain, kata CEO PSIS Semarang, Yaya Uskawi PSIS Semarang akan melepas semua pemain yang sudah tidak dibutuhkan tim Sedangkan untuk perekrutan pemain baru, manajemen akan segera mengumumkan dalam waktu dekat Pemain baru yang sudah diumumkan sebelumnya adalah Haikal Al-Hafiz, Kwekiri Yang sekarang bertanding di Sikim 2023 bersama timnas Indonesia U22 Sementara untuk pemain baru lain, masih menunggu pemutusan kontrak pemain Dari grup lamanya selesai Yang sabar ya, kata Yaya Uskawi Untuk pemain lokal PSIS Semarang dikaitkan dengan beberapa nama seperti David Rumakik, Gian Jula, dan Bagas Adi Nugroho Namun demikian, beberapa nama pemain tersebut belum ada kepastian bergabun dengan PSIS Semarang pada musim depan Sari kata Yaya Uskawi